Kinabatangan silakan Ya Tuan Pertua Jawapan sebegitu saya dengar 15 tahun yang lalu Sudah Tetapi Kuala Lumpur Banjir juga Walaupun saya di Kinabatangan Tapi saya pun ada rumah di Kuala Lumpur Sidang Dewan Saya di Kuala Lumpur Apa jaminan Menteri dan Kerajaan Bahawa Kuala Lumpur tidak lagi banjir-banjir Berapa peruntukan Yang dicadangkan untuk dijadikan Kuala Lumpur sebagai bandar raya Yang terhebat di dunia ini Saya umur jaminan dia, terima kasih Jangan jawapan balik-balik Itu saya telah selesai Pindah ibu kota pergi Sabah 15 tahun yang lalu Saya tidak menjawab soalan itu Hari ini saya menjawab Saya percaya yang berhormat timbalan ketua menteri Sabah Juga banyak menghadapi masalah Tapi tidak pernah menjawab apa-apa soalan lima beratang yang lalu Saya percaya yang berhormat akan menghadapinya sekarang Saya bagi jawapan sekarang Dan kita selesai sekarang Dan saya telah mengenal pasti Tanah dengan izin bawah tanah Yang dibina di zaman dahulu Tetapi air yang nak dialirkan ke longkang bawah tanah ini Agak sempit Jadi kita perbesarkan Yang kecil dibesarkan Kita ambil pendekatan demikian rupa Supaya alir air boleh dialirkan dengan cepat Ke sungai dan juga Apa itu Dan juga ke longkang bawah tanah yang besar Yang berhormat tahu bahawa Smart tanah di antaranya Ialah kita telah menyelesaikan Hampir 25% Bila mu alir bila Bila Kita ada bagi jawapan yang berhormat Ini bukan perlis Ini adalah persekutuan yang berhormat Ini bukan perlis Yang berhormat dengar jawapan tadi Kita ada tindakan serta-merta Yang kita telah ambil Yang berhormat saya jemput semua wakil rakyat di Kuala Lumpur Sebab mereka terlibat di Kuala Lumpur Kalau yang berhormat ada rumah di Kuala Lumpur Boleh ikut sekali Saya tunjuk tempat-tempat 25 hotspot 25 Di antar hotspot yang terkena Banjir tidak berhenti Ialah di kawasan parlimen Yang di mana di bawah parlimen ini Ada sebelah parlimen ini Ada sungai Yang dipanggil Sungai Berah Beras Yang telah dibina oleh British 100 tahun yang lepas Tetapi sungai ini telah ditutup Dan kita ada sungai yang besar di sana Yang seringkali menyebabkan banjir Kerana air Sungai Kelang Melimpah melalui satu Daripada lubang dekat parlimen Tapi sekarang ini InsyaAllah Yang Mohamad Sudah tiga kali hujan Air parlimen tidak banjir Kawasan sebelah parlimen tidak banjir lagi Ini tindakan serta-merta Dan ada kesan Kalau boleh Yang Mohamad Tolong tengok maklumat Yang telah kita hantar Tiap-tiap hari Berhubung dengan keadaan banjir di Kuala Lumpur Mungkin masa itu Yang Mohamad Mungkin tidak ada di sini Ada di kenapa tangan Tapi orang Kuala Lumpur Boleh tengok bahawa Tindakan yang diambil Sudah ada kesan Yang baik Jadi Yang Mohamad menyebut 15 tahun lalu Saya nak beritahu Daripada sekarang Sampai berikutnya Kita cuba menyelesaikan Tetapi kalau boleh Kita atasi sepenuhnya Terima kasih